Ini ya teman-teman Wah Bagus sekali Candinya cukup besar Ini adalah Candi Yang kemungkinan pada masa Kerajaan Kediri ya Dan masih difungsikan di masa-masa berikutnya Yang berada di atas ketinggian Kayak pawitranya Di wilayah Kabupaten Kediri ini sendiri ya Ini ada satu motif yang cukup unik Dan tidak hanya candi Di bagian sini saja ya Ada bagian-bagian lain Entah itu bagian dari pintu masuk Gerbang atau seperti apa Kembali lagi di Telusuri Nusantara Kali ini saya berada di Gunung Kelotok Kita akan mencari Sebuah peninggalan kuno Atau bersejarah Yang berada di lokasi Pegunungan Kelotok ini Nah ini adalah area Jalur pendagiannya ya teman-teman Sangat rimbun Dengan agak kering ya Tumbuh-tumbuhannya Karena di musim kemarau Sangat terik sekali Saat ini Karena kita di siang hari Ini ada celauan apa ini Ini ada celauan apa ini Apa ular ini Apa ada ular ini Nah iya Nah seperti ini ya teman-teman Banyak sekali batu-batu Andesit mas ya Nah candinya kok Pakai Iya tapi Tapi di lokasi ini Katanya itu loh ya Kita nanti coba lihat ya Apakah memakai andesit atau Batu-batu Tapi kalau kita lihat Di gambar-gambar teman-teman itu Atau di google Itu Batu-batu Batu Batam Iya Anak ya Kok di lokasi ini Padahal Melimpah loh ya Kita minum sejenak Karena benar-benar Menguras tenaga Cuaca itu loh Yang Menambah Nah ini banyak sekali Tanda-tanda Untuk Para pendaki Tidak Iya tersesat hati-hati ya agak kayak ada motif gitu loh ya batu-batunya itu ya kayak trepes-trepes peges-peges lo ini ya bagus ya tapi Candi disini memakai batu bata iya di atas gunung ya biasanya kan di bawah ya Nah mungkin teman-teman tahu alasannya kenapa begitu karena kita sama-sama belajar ya teman-teman tuh kelihatan Mas kota Kediri itu gudang garam kelihatan itu kowat petok cuwili-cili nah loh di depan sini Mas di depan sini Mas ada candinya Mas udah terlihat Mas Wow iya teman-teman wah candinya cukup besar dan memanjangnya candinya itu sampai sana-sana ya coba nanti kita lihat lagi kita jendelkan dulu di sini iya lewat mana ini ya pintunya sebelah sana jadi kita turun lewat sana aja nah ini banyak sekali ya eh komponen dari candi ini yang mungkin belum bisa di satukan ya karena banyak bagian-bagian yang sudah tidak terbentuk ya menjadi pasir lokasinya di atas gunung itu kan tergerus kena cuaca yang cukup ekstrim kan langsung ya tersenyat tanas dan juga apa namanya kena hujan nah ini ya teman-teman wah bagus sekali di atas ketinggian ini ini ada banyak sekali bagian dari candi itu ya yang sudah tidak terbentuk di sini seperti ini juga ah ya tidak ada reliefnya ya Mas yo itu kayak candi-candi yang ada di Jumbang itu ya Candi Pandegong itu ya motifnya ya seperti ini kotak seperti ini Wow kita coba mendekat ya lewat masuk lewat sini teman-teman sawah bisa karena ini pintunya di tutup ya Oh bukaan sih nah ini ya teman-teman ah tidak terlihat motif-motif yang apa ya tidak banyak relief begitu ya kamu disini ada motif satu motif yang cukup unik ya yang terlihat nah ini pintu masuknya berada di sini nah ini ada satu motif yang cukup unik apakah ini sulur-suluran ya ini di bagian mana kurang tahu ya namun bagian sebelah sini masih kokoh ya kita lihat masih kokoh tuh Wow ini adalah candi yang kemungkinan pada masa Kerajaan Kediri ya mungkin dan masih difungsikan di masa-masa berikutnya yang berada di atas ketinggian nah seperti itu ya itu adalah gunung apa menghadap gunung wilis ya Candi-candi di area ini ya kayak pawitranya di wilayah Kabupaten Kediri sendiri ya Wow kita mengelilingi Candi yang sangat eh bagus yang berada di atas gunung ya tempatnya cukup kuning sekali ini pintu masuknya sebagian depan sini teman-teman kita akan berkeliling lagi di area lokasi ini ada apalagi begitu yang bisa kita lihatkan ke teman-teman nah disini ada beberapa umpak kali ini sangat luar biasa kita jumpai batuan desit ya nah ini entah bagian dari apa umpak ya sepertinya umpak ya nah ini ada umpak yang ukurannya cukup kecil ya timut sekali ini ada 23 dan dibawahnya ini ada struktur bangunan ya ini baru saja ini cantik-canti di area ini kita lihat nah kita akan review full ya di sini karena ini sepertinya area yang cukup besar ya nanti kita jumpai beberapa struktur yang membentang di bagian sana ya dan tidak hanya Candi di bagian sini saja ya ada bagian-bagian lain entah itu bagian dari pintu masuk gerbang atau seperti apa nanti kita review dan lihat jadi ada struktur yang membentang yang sudah agak tergerus ya kita review sini ya teman-teman review sebelah sini nah ini membentang sekali teman-teman membentang sampai sini ya wow iya tuh megah sekali Mas nah ini Mas ada pintu masuknya Mas jadi pintu masuknya berada di sebelah sini ternyata ini kita jumpai di sini Mas ada pintu masuk seperti itu ada tangga di sini naik ke sini ya nah jadi area tengah tadi tadi sebelum kita memasuki area suci itu ya Nah kita dijumpai sebuah bangunan begitu ya apakah mungkin seperti yang ada di Candi-Candi eh litar itu loh yang Candi besar Candi pendampingnya mungkin ada ya sepertinya itu seperti Candi perwara begitu loh Candi pendamping jadi ini pintu gerbang gitu ya masuk terus tengah itu mungkin ada Candi perwara ya namun entah belum ditemukan atau bagaimana karena saya yakin di bawah sini sampai kedalaman seperti ini loh pada Candinya di sana loh itu hanya bagian atas Oh atau mungkin memang lokasinya ini berada di sebuah teping lereng ya jadi ya wajar saja ya ditemukan di area tanahnya teping ya karena pintu masuknya gitu oke iya ya sini nih gimana ya saya agak bingung ya nah seperti ini naik ke atas di situ masih bisa digali lagi ya namun batu batanya sudah agak sedikit miring karena mungkin area tanah sudah tergerus gitu ya dengan adanya posisinya sudah miring ya oke mungkin seperti itu saja teman-teman untuk penelusuran kami kali ini semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu rahayu rahayu